Mayang, adik mendiang Vanessa Angel tampaknya belum bisa bernafas lega atas kasus dengan Tanskin Komentarnya yang dinilai memberikan ulasan buruk pada Tanskin berbuntut panjang Anak kedua Dodi Sudrajet ini pun kini terancam penjara 4 tahun Padahal, Mayang saat ini tengah meniti karirnya di dunia hiburan Laporan terhadap Mayang ini sekaligus buntut tidak digubrisnya permintaan maaf yang diharapkan Tanskin Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, Mayang dan kuasa hukumnya, Farhad Abbas justru melayangkan somasi kepada pihak Tanskin Marketing Direktur Tanskin, Gil Gladys pada awalnya memilih untuk mengabaikan somasi tersebut Namun karena pelaporan Mayang melebar dan merugikan penjualan Tanskin, Gil Gladys berencana akan membawa kasus tersebut ke ranah hukum Setelah mengumpulkan beberapa barang bukti, kini Gil Gladys melalui kuasa hukumnya telah melaporkan Mayang ke pihak kepolisian atas kasus pencemaran nama baik